Salah jengipun Menawi Rasulullah Kepengen hati bersih Menikah Dipun operasi Kalih malekat Jibril Ingkang malekat Jibril Kolowau sejatuh sipun Di perintah Kalih gusti Allah Menawi kulopan jenengan Sedoyo Kepengen hati bersih Di operasi Malekat Jibril Lakadus pun dicara Milo Tenggene Salawat wakidiahlan Ajaranipun Mengadakan Doa Ingkang tujuannya Ngeresii kalian Ngeresii hati Sebab hati Kolowau Masalah Engkang pokok Tenggene 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 musik Musik Dibiasakan Dibiasakan Memperbanyak Membaca Ya Sayyidi Rasulullah Dengan Membayangkan Kedatangan Rasulullah Ugi kita siarakan Ugi kita siarakan Tenggene musik Tenggene musik Tenggene musik Tenggene musik Merasa Tenggene musik Tenggene musik Dados penjahat Dados penjahat Neku Noponate Mesak Nekalian Tiang Seng Jenengan Tujuh Wah Gempoten Masa Aken pak Lek Upomone Kulong Rampok Kulong Kulong Lawan Perlu Kulong Bihacok Sak Niki Bribun Sak Dongen Jenengan Mocok Salawat Wajidiyah Alhamdulillah Pak Kulong Getun Masa Aken Tiang Tiang Sampun Kulong Gangguri Kulong Sosah Lek Kek Mungutan Kulong Membuat Kek Dimpet Menangis Terus Menangis Anikulah Milo Kadah Sangat Para Prampok Penjahat Sering Membunuh Orang Setelah Membaca Salawat Wajidiyah Walaupun Ya Sayyidiyah Rasulullah Ternyata Hatinya Terbuka Sebab Nopo Sebab Kesetrum Sipat Sipat Tipun Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Engkang Nomor Setunggal Padangi Hatini Rasulullah Engkang Nomor Kali Akhlak Tipun Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Niki Kenyataan Boten Namung Teori Utawa Ngarang Lek Boten Percados Dengan Tanglet Konco Konco Pengamal Engkang Asali Pensiunan Perampok Maling Dan Sebagainya Kau Muslimin Hadha Kumullah Warahimah Kumullah Salajingi Pun Kulopan Jenengan Sebagai Pengamal Solawat Wahidiyah Niki Niki Mboten Kok Ajaran Baru Mboten Jadi Membayangkan Kedatangan Rasulullah Niki Mboten Penajaran Baru Niki Mumpun Enten 800 Tahun Yang Lalu Niki Dikarang Kaleh Syekh Abdullah Pengarang Kitab Targil Bul Mustaqin Lalu Berjanji Ditulis Berjanji Mantun Asrokol Badru Terakhir Insyaallah Menang Mboten Kelintu Tidak Wakod Kepala Ahlul Ilmi Fadli Wattuko Kiaman Alal Adami Ma'khusni Im'anen Bitaskisi Ratil Mustafa Fahuwa Hadirun Bi Ayy Ma'komin Yud Karub Baldani Poro Lama Ahli Ilmu Ahli Hikmah Al Ilmu Ilmu Sariyat Ahli Hikmah Ahli Marifat Jadi Corot Diterap Ini Waki Dia Lilah Ini Pengetrapan Sariyat Bilah Pengetrapan Kakekat Lati Yang Sengsagat Ngetrap Ini Marifat Dan Kakekat Ini Disebut Marifat Poro Ilmu Hikmah Ilmu Sariyat Ini Menewi Mocosolawat Zaman Riyin Ini Kalih Ngadek Kakekat 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 Sariyat 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 Yang Sariyat Berjanji Sariyat 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 Kusni Im Anin Dengan Penuh Hormat Bitas Kisidat Ilmu Sariyat Fawaf Fawaf Fidirun Membayangkan Kedatangan Rasulullah Sariyat 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 Dimana Rasulullah Disebut Pasti Akan Datang Ini Milo Saking Menikah Kulopan Jangan Seder Ini Menai Nyebut Asman Kanjeng Nabi Niki Waw Diraui Kanjeng Nabi Milo Menawi Pengamal Shorat Wahidiyah Sekarotil Maut Biasanya Disebut Dicak Nyebut Ya Sayidiyah Rasulullah Ya Sayidiyah Rasulullah Ya Sayidiyah Rasulullah Ya Saya Ngerti Tapi Yang Kurang Paham Dianggap Nyalai Aturan Lai Kanjeng Nabi Rata Dawah Laki Nomau Takum Ya Sayidiyah Rasulullah Ya Renek Enek Bila Ilaha Il Lalo Wah Rono Kau Sermati Kalimah La Ilaha Il Lalo Neku Kanjeng Nabi Kan Ngotan Lai Terus Lai Wak Hidiyah Kok Ya Sayidiyah Rasulullah Ini Peryog Muda Lanyar Ini Kadang-kadang Ngantin Singkirang Paham Muda Kurang Dunuk Ngotan Niki Janik Muda Lanyar Niki Mulai Jaman Kanjeng Nabi Muda Sakit Kulon Kanjeng Kanjeng Kadang-kadang Dering Dugim Riku Kanjeng Nabi Soalnya Dawa Ngan Men Dha Karoni Fakat Dha Karol Loh Waman Ahabani Fakat Ahab Loh Wal Musulli Alaya Natikun Bidhik Rillah Engkang Aratus Kirang Langkong Ngan Singk Sopo Nyebut Jeneng Kud Nyebut Jeneng Gosti Allah Singk Sopo Wange Seneng Karo Aku Kud Kud Seneng Gosti Allah Singk Sopo Wange Mocok Solawat Kud Kud Kali Dikir Tapi Dikir Samik Kali Mocok Solawat Tapi Solawat Pun Samik Kali Dikir Bap Monek Singk Kirang Paham Kud Contoh Ngeten Bap Monek Saniki Enten Tiang Silaturohmi Mbetoyo Goalit Larene Sekitar Umur 5 tahun Atau 6 tahun Silaturohmi Lek umumi Tiang Deso Ditamuni Kok Mbeto Larealit Niku Kaleh Senggadah Grio Disangoni Disangoni Lek Yo Gane Disangoni Tiang Sepue Seneng Seneng Seng Umum Seneng Seneng Alhamdulillah Anak Disangoni Berarti Seneng Karohaku Walaupun Tiang Sepue Mbetoyo Disangoni Selah Selain Selain Kosok Wang Sule Upame Enten Tiang Mertamu Kali Bapake Kali Enggak Bapake Disangoni terus yoganya buatan kira-kira yoganya gembreneng ya gembreneng kadang malah nangis, bapak disangonya ibu disangonya ibu disangonya nikulah antara solawat dikir yang ngelintun solawat corakal jadi kanjeng nabi di kalau solawat itu disebut gusti Allah ini kumpul seneng gusti Allah buatan meri sebabnya ini hubungannya nyebut kekasih gusti Allah ini corakal nah terus tengok pot yang mati kalau waw kok di wacanya ya sayidiya rasulullah ini kumasalahi supada didrawi kali kanjeng nabi kalau kanjeng nabi pun rawo demit orang dulit setan orang doyan betul-betul nyedek setan yang pun dirawi kanjeng nabi tambah-tambah menai kulon jenengan sedaya nalikau ripe kata lima solawat ini tambah gadah keistimewaan yang luar biasa para bapak para sedere yang kenggadah kitab namene saat datu darwin jenengan buka halaman 517 mengelipun mengkana saknuhu kasratas salati ala nabi sallallahu alaihi wasalam yah sululahu sarful akbar likaunihi sallallahu alaihi wasalam yah duruhu indah sakaratil maut sing sopawang nalikau ripe ngekahkan ini moco solawat mongkono mau untuk kemuliaan sing luweh gede sebab nalikau sakarat pati dirawi kali kanjeng nabi ngerti ngga jadi mbak mbak lanyar dirawi kanjeng nabi milo solawat wakidiyah niki dirang napa niku di karang atau ditaklib kali beliau mo'alib solat wakidiyah ingkang istilah bahasanya sekedik tapi sami kali moco solawat ingkang kata contohnya ingkang pertama Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad soli wa salim babarik ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad fikul ilam hatin wanafasim biadati maklumatillah ilahiri ingkang artasipun kirang langkong mengkatan Allahumma ya Allah ya wakidu kang siji sipate ya ahadu kang swijidate soli panjang nang paringi tambah romak tadim dateng junjungan kita kanja nabi muhammad sallallam fikul ilam hatin yang dalam saban saban kedep mripat jadi mocosolawat dipeng saban saban kedep mripat wanafasim lan ambekan jadi ambekan makhluk nopo mawar nih kedep mripat walang buatan kedep tapi wanafasim ambekan mulai menung sojem setan ilu banaspati tetean gendruwo iblis setan kabah le kedep kewaw ngitung ganjaran wong mocosolawat waki dia malah setan tidak tinggal diam ganggu terus buat gangguan kados gangguan wong mocosolawat waki dia gangguan yang lebet yang jauh buat patek bahaya yang bahaya kan gangguan dari dalam apa aras 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 yang paling gawat aras arasan memeng nah ini musuh yang paling berat dia menik bawah nafsu salah jengipun kulonjen dengan setelah kali beliau mu'alif salat wahi dia ini diperintahkan ya sayidia rasulullah ya sayidia rasulullah terus ngantek sekarat pati ini maksudnya supados terbiasa ngantus membenging tengah akhirat ini tetap hati kulonjen nganusdaya ini selalu memanggil rasulullah rasulullah upa mau kulonjen nganusdaya dosa dari di ngapura terus terpaksa dicemplungin rokok ini supados cepat konangan kanjeng nabi ini cara dicontok ini kulopanjen dengan nyebut asman kanjeng nabi ini ku kat ingkang hubungan kalian naliko wanten akhirat atau wanten rokok kados tiang nyingu ayam tas alit menawi ayam alit kalau ketilapan babone ini purun kiek kiek bapone ini mireng terus nyingu mireng lak nyingu mireng bileh pitek kiek kiek keceger jelundangan akhirnya rahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bualah alhamdulillah salatu wassalam alaika wal'ali bikal hud dan ni'am ya sohib al-isra' wal-mi'araj ya sohib maqam maqam wa dad raji anta anta rasulun wal-nabi un-mi'i anta rahimun wa habibun mun'imi ya ya ayyuhal assalamu allah alaikarabbini biiznillah wa anzhur ilya sayyidi bin adrah musilati lil hadratil aliyyah amma ba'd hadratil muhtaramin wal-mukaroma poro alim poro ulama poro sesepuh pinisepuh poro kiai ibunyai bapak haji ibu hajjah wabila khusus kepada beliau bapak bupati kabupaten malang yang dalam hal ini diwakili oleh beliau bapak camat kecamatan tumpang yang saya hormati dan saya banggakan begitu juga yang saya hormati dan saya tazimi kepada beliau aparatur pemerintahan dalam hal ini ibu kepala desa nopo niki mingit agak susah bu yang alhamdulillah pada malam hari ini juga bisa hadir dalam acara mujahadah rubusana aparatur pemerintah yang dalam hal ini sipil maupun militer TNI ataupun polri yang selalu kita bangga-banggakan yang saya hormati dan saya tazimi kepada ketua dewan pimpinan cabang penyiar salawat wahidiyah malang raya beserta majlis takhimnya dan jejarannya tidak lupa tidak lupa juga mohon doa restu kepada beliau al-mukarram bapak kiai haji muhammad fatah yang mana beliau adalah sesepuh daripada penyiar salawat wahidiyah yang ada di malang raya ini dan satu lagi yang saya hormati dan saya mohon juga doa restunya dari beliau bapak kiai hamim tokhari yang mana beliau adalah anggota daripada majlis takhim dewan pimpinan pusat penyiar salawat wahidiyah tidak lupa juga kepada seluruh pengamal pengurus dan pengamal penyiar salawat wahidiyah dari semua tingkatan sampai kepada imam-imam jamaah hadirin wal hadirat rahimah kumumlah sebelumnya saya mohon maaf saya tadi request khusus minta duduk bukan karena apa-apa terus terang saya baru pulang dari Ciamis langsung kemalang ini perjalanan tadi juga kecegat macet jadi mohon maaf agak terlambat kok kerasa kakinya agak pegel-pegel jadi duduk aja baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat inayah dan ni'mat nyalah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir dalam suatu majlis yang penuh dengan keberkahan yang penuh dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di bulan rajab ini insyaallah di seluruh dunia seluruh umat islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi pasti akan melakukan perayaan peringatan daripada Isra' wal-mi'raj baginda Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wassalam salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada jenjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kau enggak dijawab bu dijawab karena riwayat daripada Syedif Fatimah mengatakan ada tiga orang yang nanti di yawmil kiamah tidak akan pernah bertemu dengan baginda Nabi salah satunya adalah ketika disebutkan nama Nabi dia tidak menjawab salawat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi kalau ada yang menyebut nama baginda Nabi cepat disambut dengan kita ulang salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam serta keluarga para sahabat dan umatnya sampai yawmil kiamah yang insyaallah para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikategorikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam salam ikraman wa ta'ziman mahabatan senantiasa tersanjungkan kepada para aliyallah para waliyallah wabil khusus kepada beliau khusus hadazaman radiyallahu ta'ala anhum karena berkat jasa-jasa beliau lah sampai dengan detik ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang begitu besar yang tidak bisa digantikan dengan apapun yaitu ni'mat iman dan ni'mat islam hadirin walhadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama niat untuk memperingati suatu peristiwa yang begitu amat sangat besar sehingga akal manusia tidak bisa untuk menggambarkan daripada peristiwa ini bukan berarti peristiwa ini tidak masuk di akal tapi karena akal manusia yang kekecilan untuk menafsirkan Isra' wal-mi' raj' baginda nabi yuna muhammadin sallallahu allaihi wassalam tetapi saya tidak akan banyak membahas tentang Isra' wal-mi' raj' perjalanan itu sudah kita ketahui bersama dari anak-anak kita di tingkat HD SMP sampai SMA bahkan kalau yang sudah di pondok pesantren hafal jipal beristiwa Isra' mi' raj' ini bisa sedikit saja menungkil dari satu kitab dari kitab al-anwarul bahiyyah min Isra' wal-mi' raj' khair al-bariyah yang ditaklif yang disusun oleh beliau al-imam al-muhaddish sayyid muhammad bin alawi bin alawi al-malik al-hasani radiyallahu an saya ingin sedikit saja menceritakan tentang Isra' wal-mi' raj' suatu malam hari beliau baginda nabi muhammadin sallallahu alaihi wassalam bersama pamannya syaiduna hamzah dan sepupunya syaiduna ja'far bin abdi talib bersama-sama waktu itu dihijir ismail tiba-tiba beliau baginda nabi didatangi oleh malikat jibril dan mikail nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam diajak oleh beliau malikat jibril ke dekat sumur zam-zam seperti tadi disampaikan bahwa beliau baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dioperasi dibelah dadanya dikeluarkan hatinya lalu dicuci oleh beliau malikat jibril menggunakan air zam-zam dan hatinya itu disucikan diisi dengan keimanan diisi dengan kecintaan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti beliau baginda nabi ini hatinya kotor bukan berarti baginda nabi ini orang yang tidak bersih beliau baginda nabi adalah orang yang paling bersih diantara manusia yang lain ini ingin menunjukkan ingin menunjukkan bahwa beliau baginda nabi kesuciannya diatas kesucian kebersihannya diatas kebersihan sehingga kalau di dalam maulid al-berjanji kan itu ada ada kalimat antasamsun antabadrun antanurun falqonurin antamis baku suduri ya antanurun falqonurin cahaya diatas cahaya karena betul-betul baginda nabi ini merupakan orang yang paling bersih paling suci hatinya diantara yang lain beliau baginda nabi diperjalankan oleh Allah dari masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai kepada sidratil muntaha ini peristiwa ini kenapa disebut peristiwa yang begitu amat besar karena peristiwa ini beliau baginda nabi melewati tiga alam yang ditempuh dalam waktu yang sangat singkat perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh dengan perjalanan dengan waktu yang amat sangat singkat alam yang pertama ilal masjidil harami ilal masjidil aqsa ini alamnya alam nasud alam manusiawi alam jasadi lalu beliau diangkat dari masjidil aqsa ilal masjid ke langit ketujuh ini merupakan alam malakut yang manusia manapun ataupun nabi yang lain pun dalam hidupnya tidak pernah bisa melakukan seperti itu kecuali beliau baginda nabi muhammad sallallahu alam sallam lalu dari alam apa ke langit ketujuh naik lagi ke alam lahud yaitu alam ketuhanan yang mana disitu ada robil atar al-mustawah lalu kepada arasnya Allah ini tidak ada anugrah yang besar ini tidak didapatkan oleh nabi dan rasul yang lain selain beliau baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam baginda nabi diberangkatkan dari tanah suci dan beliau baginda nabi disucikan untuk menerima suatu amanah yang suci menghadap yang maha suci sehingga ayatnya di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat subahana allazi asra subahana allazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal akhir ayah diawali dengan kalimat subahana subahana allazi maha suci allazi subahana allazi asran yang memperjalankan bi'abdihi hambanya kenapa beliau baginda nabi dipanggil hamba disitu kenapa Allah tidak memanggil bin nabi bi'rasul atau bi'muhammad bi'abdihi karena kedudukan yang paling tinggi seorang manusia adalah sebagai seorang hamba seorang hamba ini dia tidak pernah bermaksiat kepada tuannya hamba ini tidak pernah berkhianat terhadap tuannya begitu pula baginda nabi muhammad insyaallah alaihi wasabi wassalam beliau tidak pernah berkhianat beliau tidak pernah bermaksiat dari semua perintah yang Allah turunkan kepadanya dan ini juga menunjukkan kepada kita sebagai umat baginda nabi muhammad insyaallah alaihi wasabi wassalam diikat dengan kalimat subhanallah sehingga kita sebagai umat baginda nabi ketika mengalami suatu kejadian yang takjub yang hebat yang besar tidak pernah lupa untuk mengucapkan subhanallah mahasuci Allah walaupun kejadian itu takjub kita tidak pernah menghilangkan kesucian kebesaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalimat ini mengikat kita untuk selalu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita fikir apakah kita selama ini hanya melakukan seremonial memperingati peristiwa maulid maulid nabi dan lain sebagainya setelah itu sudah selesai kita ini kadang-kadang terjebak dalam suatu peristiwa seremonial selesai setelah itu tidak pernah kita melaksanakan apa yang menjadi makna bagi kita tadi disebutkan bagi dan nabi dioperasi dibersihkan hatinya untuk menghadap kepada yang mahasuci untuk merima perintah yang suci lalu makna untuk kita apa apakah ayat tersebut hanya sebagai dongeng sebelum tidur atau hanya sebagai apa sedangkan itu adalah Al-Quran yang menurunkan tuntunan bagi kita sebagai umat Islam tuntunan kita sebagai umat bagi nabi muhammadin sallallahu alaihi wasabi wassalam ini gambaran para bapak dan ibu makna yang harus kita ambil daripada ayat tersebut bagi nabi mencontohkan Allah mencontohkan melalui bagian nabi muhammad sallallahu alaihi wasabi wassalam ketika seorang hamba ingin menghadap kepada yang mahasuci maka hatinya harus ber bersih sehingga ada suatu hadis yang menyatakan Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila hatinya tidak hadir bersama jasadnya ya bu ya benar gak bu beliau bagi nabi muhammad sallallahu alaihi wasabi wassalam menghadap kepada Allah untuk menerima satu perintah yang suci yaitu perintah sholat lima waktu bayangin pak bu sebelumnya belum lima waktu tapi lima puluh waktu begitu beliau turun ketemu dengan nabi musha alaihi wassalam ditanya wahi muhammad apa yang kau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala perintah sholat lima puluh waktu wahi nabi musha gak akan kuat umat entai kecil kecil gak akan mampu umat saya yang besar besar aja gak mampu wahi muhammad tawar kepada Allah baginda nabi naik lagi menghadap kepada Allah menawar pak bu demi siapa demi kita yang lima puluh waktu terus ditawar bulat balik sampai akhirnya menjadi lima lima waktu masya Allah ya menjadi lima waktu dan ini disampaikan oleh beliau baginda nabi kepada umatnya dan alhamdulillah oleh umatnya juga kadang-kadang diringkas ya bu sholat lima waktu dalam satu hari disampaikan oleh beliau baginda nabi kepada umatnya umat jaman sekarang seneng bener namanya ngeringkas sholat ya lima waktu jadi tiga waktu kadang-kadang kadang-kadang udah tiga waktu dua waktu bahkan ada yang setahun sekali ada gak disini ada di cilacap insyaallah ada disini insyaallah gak ada gak ada bedanya ya setahun sekali diringkas masyaallah dari lima puluh waktu oleh baginda nabi ditawar lima waktu dikasih tahu keumatnya diringkas lagi masyaallah hati-hati pak bu perintah solat ini merupakan perintah yang istimewa semua perintah diturunkan oleh Allah melalui malekat jibril tapi solat di waktu menghadap kepada Allah baginda nabi diperjalankan oleh Allah untuk berhadapan langsung dan menerima perintah itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini tapi oleh kita sebagai umat yang kadang-kadang disepelekan solat benar gak bu iya disepelekan ah solat padahal itu solat merupakan komunikasi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala absen kita menghadap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita meremehkan solat tidak mau solat berarti kita ini sudah pesen kapling di neraka berarti berarti kita ini sudah pesen kapling di neraka makanya bu pak saya saya teringat daripada sairnya beliau Habib Syekh benar ternyata kata Habib Syekh gini repot tadi petani solat terkadang lali apa maning wayahe tandur solat diun sintan niko jadi orang si laca si nyong ya repot tadi pedagang solat digawe gampang apa maning wayahe laris durung solat ngakune sintan niko nyong ya repot tadi pejabat solat terkadang telat apa maning wayahe rapat solat diundat masya Allah insya Allah pacamat buatan bulura disini gak nyong wah nah ini masya Allah padahal inna solat tanha'anil fahsyai wal mungkar solat mencegah perbuatan keji dan mungkar kadang-kadang juga solat itu untuk mengingat mengingat siapa Allah tapi nyatanya begitu Allahu Akbar ingatnya siapa ingatnya siapa ya Allah begitu takbir Allahu Akbar bubar apalagi kalau udah masanya liburan kayak tadi wah liburan kumpul keluarga waktunya solat sibuk Allahu Akbar besok bapaknya libur masak apa ya duit tinggal seratus ribu bapaknya senengnya ikan Allahu Akbar tapi kayaknya kalau masak sayur asam enak deh sami Allahu liman hamidah kayaknya kalau ditambahin sambal sedap banget akhirnya lupa ini rokat rokat keberapa padahal solat solat lizek lizek kri nah ini para bapak dan ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita diminta untuk membersihkan hati karena al-bagina nabi diperjalankan dari tanah suci disucikan diperjalankan oleh Allah orang yang suci menghadap yang mahasuci untuk mendapatkan perintah yang suci maka kita kalau mengaku sebagai umat bagina nabi kita belajar untuk mensucikan hati ya bu ya pak karena bagina nabi dioperasi hatinya dibersihkan hatinya kita pun belajar dibersihkan hati karena manusia ini tempat penyakitnya itu di hati pak bu ya hasut toma ujub ria takabur iri dengki ada di hati kita gak itu ya bu tetangga beli kulkas dadahkan panas dingin tetangga beli gelang masya Allah terutama kaum ibu ini di cilacap kalau disini insya Allah gak gak jauh beda ya di pengajian wah udah tau si ibunya ini senengnya pamer ke pengajian pakai gelangnya udah kayak tokomas cincinnya lima-limanya dipakai begitu jalan ketemu tetangganya mau kemana bu sampai gini tangannya mau ke pengajian pamer ya begitu sampai pengajian ibu-ibu yang di belakang ya belinya juga kredit yang satu lagi ngomong ya itu bukan emas imitasi wah akhirnya orang ngomong ngaji malah ngomongin oh ini karena apa penyakit hati hasutoma ujub ria takabur iri dengki nah baginda nabi dibersihkan dari sifat-sifat itu yang insya Allah bini sendiri tidak punya sifat itu ya lalu harus bagaimana para bapak dan ibu supaya kita dioperasi hatinya agar menjadi bersih kata baginda nabi perbanyaklah solawat kepadaku karena solawat kepadaku itu tanwirul kulub akan membersihkan ha menjernihkan ha hati ya nah kita ini ngaku umat baginda nabi cinta sama baginda nabi datang kesini karena apa bu bisa datang ke majelis ini mau menghadiri peringatan isra miraj ini kan bukti cinta kita kepada beliau baginda nabi ya benar gak kalau bukan karena dorongan cinta insya Allah gak akan datang ke tempat ini ya bu gak akan mungkin datang tapi karena cinta kita kepada beliau baginda nabi kita datang ini satu contoh kedua kita juga kalau orang cinta insya Allah kadang-kadang kalau sama orang apa sama suami ya istri kepada suami waktu pacaran kan begitu ya bu ya mau makan teringat dia mau tidur ingat ya mau ngapa-ngapain ingat nah sekarang kita sama baginda nabi ingat gak tiap hari ingat gak sama beliau baginda nabi salawatnya berapa kali seti hari lima kali itu juga kalau sholat kalau halangan ya kagak ya bu nah ini ngaku cinta sama baginda nabi nyebut namanya aja gak pernah padahal para bapak dan ibu kalau saya lihat dari dalam dalam apa saya kutip dari satu kitab yang khatibil min bariyah sohifah 160 juz awal lalu albidayah wanihayah disitu baginda nabi bertanya kepada Umar siapa saya wahai Umar Umar menjawab Allah warasul Allah warasulihi alam sudah kata ya Umar eh Umar kamu mau tahu sebetulnya siapa saya kata beliau baginda nabi Allah Allah sebelum menciptakan segala sesuatu kata beliau baginda nabi Allah menciptakan nurku terlebih dahulu dan ketika nurku tercipta maka nurku bersunjud kehariban Allah 700 tahun lalu baginda nabi bertanya lagi kepada Umar siapa saya wahai Umar dijawab lagi Allah warasulihi alam baginda nabi menjelaskan ya Umar sebelum Allah menciptakan segala sesuatu Allah menciptakan nurku terlebih dahulu dan Allah menciptakan segala sesuatu dari nurku dan ketika segala sesuatu itu terwujud maka aku bersunjud kehariban Allah 700 tahun lalu baginda baginda nabi berkata lagi kepada Umar waholak ars min nuri waholak jannah min nuri waholak samsa wal kumar wal nujum min nuri Allah ciptakan ars dari nurku Allah ciptakan surga dari nurku Allah ciptakan matahari bulan dan bintang dari nurku dan yang paling penting Allah ciptakan nurul ma'rifah fi kulubih mu'minin kata beliau baginda nabi min nuri Allah ciptakan nur ma'rifat bilah yang dititipkan di dalam setiap hati manusia dari nurku kata beliau baginda nabi muhammadin sehingga kita ambil kesimpulan kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nur baginda nabi muhammad sallallahu sallallahu allaihi wasallam tanpa Allah menciptakan nur baginda nabi kita tidak mungkin tercipta tapi apa balasan kita kepada beliau baginda nabi padahal man lam yaskur nash lam yaskur lah tidak akan barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia maka dia termasuk kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu tiap hari ingat sama beliau baginda nabi berapa kali bersolawat kepada beliau baginda nabi berapa kali sudah begitu ngaku sebagai umat baginda nabi ya nah ini hadirin wal hadirat yang dirahmat ya Allah supaya kita ngerti oh iya kenapa kita mesti bersolawat kepada beliau baginda nabi ini bentuk terima kasih kita kepada beliau baginda nabi dengan kita membaca solawat kepada beliau baginda nabi kembali kepada peristiwa israwan miran kita ini diperintah beliau baginda nabi digambarkan dibelah dadanya disusikan hatinya berarti kita juga belajar untuk membersihkan hati dengan cara apa perbanyak kita bersolawat kepada beliau baginda nabi muhammad insyaallah sallallahu allaihi wassallam karena solawat ini bukan untuk baginda nabi bu tapi untuk kita orang yang semakin banyak bersolawat kepada beliau baginda nabi maka dia semakin dekat dengan beliau baginda nabi dia miliki kira-kira enak enak berdekatan dengan beliau baginda nabi pengen gak pengen gak bu pengen gak pak pengen salawat seharinya yang pengamal wahidiyah usbuyahnya lewat ya yomiah buru-buru usbuyah lewat sahriyah pegel-pegel rubusanah gak sempet nis pusana kejauhan kubrok gak punya duit wah selengkap sudah penderitaan nih hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau mu'alif salawat wahidiyah sayyid abdul majid ma'ruf rudiyallahu'an beliau ini menyusun mentaklif salawat salawat itu bukan karangan beliau namanya disebut mentaklif taklifan susu susunan siapa yang menyusun Allah subhanahu wa ta'ala saya gak walau'alam misuaf gak ngerti siapa yang menyusun tapi saya yakin saya susun susun bahwa yang menyusun ini tidak akan terlepas daripada beliau baginda nabi mu'hammad sallallahu'alai subhanahu'alai beliau mu'alif salawat wahidiyah itu merupakan keturunan daripada beliau baginda nabi yang ke-31 dari sayyid hasan kalau saya sayyid hussein beliau sayyid hasan ditaklif oleh beliau tujuannya apa tujuannya kita disuruh ma'rifat billah warasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'rifat billah itu apa kita ngerti bentuknya Allah bukan itu orang yang ma'rifat billah itu orang yang faham kedudukan Allah sebagai sang holik dan kita sebagai khairan yang diciptakan kita sebagai hamba yang diciptakan oleh sang holik sehingga kita harus berpikir harus menjadikan diri kita hidup kita untuk selalu beribadah menghambatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ibu ya benar gak itu ma'rifat namanya orang ma'rifat itu bukan melihat bentuknya Allah punya tangan sekarang ada kajian yang menyatakan Allah ada tangannya Allah ada matanya Allah duduk di kursi tiati nih tiati pak bu di wahidiyah diajarkan marifat bila bukan melihat bentuknya Allah tapi faham akan kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala wahidiyah nyari melihat bentuknya Allah bukan itu tapi melihat kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta dan kita sebagai yang diciptakan nah tujuannya apa juga ya tadi membersihkan hati agar kita bisa diakui oleh orang yang memiliki kesucian hati yang lebih baik daripada orang-orang yang lain makhluk-makhluk yang lain yaitu baginda nabi Muhammad s.a.w. ini faham makanya kalimat di awal subhanal nabi maha suci Allah kita belajar untuk mensucikan dan membersihkan hati kita dengan memperbanyak apa solawat boleh gak solawat lain silahkan solawat itu ribuan banyak ya ada solawat mudziat nariah solawat dan lain sebagai termasuk solawat wahid dia ya oh merek obat banyak gak bo banyak ya ada paramek ada paradol ada apa lagi oskadon apa lagi bodrek semua namanya sama obat fungsinya sama gak beda panadol untuk sakit kepala bodrek untuk demam ini insyaallah bunda ini yang lebih faham tentang obat-obatan ya semua namanya sama obat tapi fungsinya berbe begitu pun solawat solawat tunjina solawat bunjiat solawat nariyah solawat wahidiyah solawat apa lagi masyisyah semua namanya solawat solawat fadilahnya berbe berbeda ya bu ya ya pak solawat nariyah kejadiannya sekarang waktu itu kan tidak turun hujan akhirnya minta bertemu dengan baginda nabi mimpi diturunkan solawat nariyah akhirnya turun hujan begitu juga tunjina supaya diangkat gerejatnya semacam-macam semuanya sama solawat tapi fadilahnya berbeda begitu pun solawat wahidiyah namanya solawat fadilahnya yang berbeda fadilahnya solawat wahidiyah itu fokus kepada penyakit hati manusia makanya solawat wahidiyah berfungsi menjernihkan hak menjernihkan hak hati ya kira-kira pas ngabuk dengan peristiwa isra' wal mi'raj baginda nabi ya belajar kita membaca solawat kepada beliau baginda nabi untuk membersihkan hati agar kita diaku sebagai umatnya nabi yang paling suci hatinya agar diakui juga dimasukkan oleh Allah yang mahasuci diakui oleh Allah yang mahasuci selamat hingga dimasukkan ke dalam janahnya Allah yang mahasuci nah kita ngaku umat baginda nabi tapi hati kita masih kotor masih disimpan di dalam hati tidak mau membersihkan ini jadi repot pak bu ya untuk itu hadirin wala hadirat mari kita sama-sama membaca solawat kepada beliau baginda nabi tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita ini hadirin wala hadirat ma'rifat billah wa rasulihi salallahu alaihi wasabi wassalam solat ya inti daripada peristiwa isra' mi'raj ini ya yang pertama agar kita bisa faham apa sih intinya apa sih maknanya untuk kita sebagai umat baginda nabi yang pertama adalah kita belajar membersihkan hati kita ya mensucikan hati kita dioperasinya dengan cara apa memperbanyak solawat kepada beliau baginda nabi Muhammad Muhammad insya'allahu alaihi wasabi wassalam lalu yang kedua dari peristiwa isra' mi'raj ini kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda nabi untuk selalu menjaga solat kita ini ya bu ya ya pak ya nah setelah pulang dari sini pengajian ini akan bermakna apabila kita pulang ke rumah sudah mulai mau banyak baca solat sudah mau mulai solatnya dilengkapi yang tiga waktu dilengkapi jadi lima waktu saya belum sempat wah saya sempat kata ya kalau bisa sehari lima waktu full kan dan itu memang kewajiban tiba-tiba bu kita kadang-kadang enak sendiri ya sama anak nyuruh eh nak kamu solat sana ke masjid solat kamu sana kamu solat ibunya bapaknya di rumah nonton 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 TV benar gak di Cilacap banyak begitu insya Allah disini juga enggak enggak sedikit anak suruh ke masjid suruh ngaji ibu nonton TV anak suruh deresan kita rasan rasan di Islam di Islam gak nyuruh bu yang ada ngajak ayo anak diajak bareng-bareng nak yuk kita solat ke masjid nak yuk kita solat ke musholat nak yuk kita ngaji nak yuk kita berjamaah ngaji bukan nyuruh kita mas seneng nyuruh nyuruh anak ngaji anak ngaji kita di rumah nonton TV Masya Allah ini akhirnya bagaimana rumah tangga ini akan menjadikan sakinnah mawaddah warrohmah kalau kita sendiri hadirin walhadiran tidak menghadirkan syariat Islam di rumah tangga di rumah kita benar gak gak akan bisa harmonis Pak Bu dalam kehidupan rumah tangga justru syariat Islam ini melengkapi untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih baik benar gak iya ini ayo diajak oh iya pulang pengajian mulai besok subuh berjamaah anak diajak ibu dibangunin yuk kita solat berjamaah nah pengajian ini berarti bermakna gak sia-sia kita ngeluarin sumbangan untuk pengajian ya capek jauh-jauh kesini ngorbanin tenaga ngorbanin waktu sampai kepada hartanya pulang-pulang ke rumah cuman ngomong lah yang ceramah tadi orangnya lucu ah tadi ceramahnya garing kan gitu kadang-kadang ya apa makna daripada ceramah itu tidak pernah kita bahas ini yang harus difahami dari sekarang kita jangan terjebak ke dalam acara ceremonial ini kira-kira saya sampai jam berapa pak jam 12 masih kuat pak bu masih kuat saya gak kuat ya ya masya Allah nah ini syariat islam itu harus dihadirkan di dalam kehidupan manusia terutama di dalam keluarga kita karena para bapak dan ibu ya masya Allah coba kalau kita bayangkan pak bu nanti begitu dunia ini diakhiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dikiamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sekeluarga ini tidak ada yang kenal kenapa panik istri tidak tahu suaminya suaminya gak peduli istrinya anak gak peduli orang tuanya karena ketakutan dengan peristiwa itu ya dihancurkan bumi ini begitu dimasukkan ke dalam kubur dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memiliki iman masih bingung juga pak bu kita dikumpulkan di padang masyad yang konon ceritanya katanya matahari satu jengkal di atas ini yang miliaran kilo dari kita sudah panas subhanallah masyallah ya satu jengkal di atas kepala kita kalau kita tidak menghadirkan syariat islam kita tidak mencintai beliau baginda nabi kita tidak beriman kepada beliau baginda nabi bagaimana kita bisa selamat ya yang ada ketakutan istri tahu itu istri saya tapi takut karena ketakutan diminta pertanggung jauh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi beliau baginda nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallamah beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya ketika dibangkitkan baginda nabi sudah didampingi oleh para bidadari lalu malikat jibril menunjukkan wahai muhammad itulah surgamu itulah tempatmu wahai muhammad tapi apa beliau yang pertama kali dikatakan oleh beliau baginda nabi ketika dibangkitkan beliau bertanya kepada jibril kaifa umati ya jibril bagaimana umatku ah jibril padahal beliau sudah ditunjukkan surganya sudah didampingi oleh bidadari beliau tidak merasa senang yang beliau tanyakan adalah kaifa umati bagaimana umatku insyaallah baginda nabi yang pertama ditanya umat umatnya padahal baginda umatnya yang sendiri di dunianya masyaallah kepada baginda nabi sehari semalam itu kadang-kadang gak ingat sama sekali kepada beliau baginda nabi gak pernah bersolawat kepada beliau baginda nabi tapi beliau baginda nabi masih mengingat umatnya beliau itu pada saat kebangkitan paling sibuk sendiri seperti tadi disampaikan oleh romayaya di depan begitu dibangunkan beliau mencari umati 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 beliau melihat umatnya sedang kehausan baginda nabi menghadap kepada Allah ya Allah umatku sedang kehausan hamba mohon ya Allah berikan akhirnya diberikan minum dari telaga kausar yang mana orang minum telaga kausar itu gak pernah haus lagi Pak diminumkan setelah itu baginda nabi berhenti tidak Pak baginda nabi bersujud lagi ke hariban Allah sehingga beliau baginda nabi ditanya apa yang kau inginkan aku tidak akan bangkit dari sujudku ya Allah sebelum kau mengabulkan apa yang kau janjikan kepada aku ya Allah apa yang kau inginkan aku kabulkan wahai Muhammad baginda nabi mengatakan ya Allah selamatkan umat yang sedang berjalan di atas syuratul mustaqim akhirnya baginda nabi diizinkan untuk menunggu di ujung syuratul mustaqim sambil berdoa ya Allah selimna ya Allah selimna ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan umat baginda nabi yang memiliki keimanan bisa selamat sampai di ujung yang kurang imannya jatuh ke dalam neraka apa cukup sampai disitu baginda nabi lah beliau baginda nabi kembali menghadap kepada Allah bersujud menangis kepada Allah memohon kepada Allah ditanya lagi ya Allah apa yang kau inginkan wahai muhammad wahai kekasih baginda nabi menyatakan ya Allah selamatkanlah umatku yang masuk ke dalam neraka yang di dalam hatinya masih tersimpan iman walaupun sebesar biji apa namanya kurma ya Allah sebesar biji kurma minta diselamatkan dikabulkan oleh Allah baginda nabi lari ke neraka mencari umatnya yang memiliki iman walaupun sebesar biji kurma dicari begitu selesai semua diambil kemasuk ke dalam surga baginda nabi selesaikan disitu tidak hadirin beliau masih kembali bersujud kehadapan Allah memohon kepada Allah ya Allah selamatkanlah umatku yang di hatinya masih memiliki keimanan walaupun sebesar biji jagung masya Allah baginda nabi lari lagi menyelamatkan lagi umatnya yang di hatinya masih terdapat iman walaupun sebesar biji jagung hadirin dikeluarkan apakah sudah selesai sampai disitu baginda nabi bersujud lagi memohon kepada Allah berdoa lagi menangis beliau baginda nabi ya Allah selamatkanlah umatku yang di dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sebesar biji zara ataupun sebesar biji sawi baginda nabi aku kabulkan selamatkan umatku lari lagi baginda nabi masuk ke dalam neraka menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sebesar biji sawi biji sawi kecil diselamatkan semua selesai itu apakah sudah selesai baginda nabi laha baginda nabi menghadap lagi kepada Allah ya Allah selamatkanlah umatku yang walaupun di dadanya tidak ada iman tapi lisannya pernah basah pernah basah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baginda nabi menyelamatkan lagi umatnya insyaallah hadirin wal hadirat begitu besar pengorbanan beliau baginda nabi Muhammad insyaallah wa'alaikum 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 kepada kita sekalian tapi kita kepada beliau baginda nabi baginda nabi sampai air hayat mengingat kita sampai bangun dari dibangkitkan dari kubur beliau yang pertama ditanya adalah kita tapi kita sebagai umatnya sehari semalam bisa dihitung terkadang kita lupa tidak menyebut namanya dengan bersolawat kepada beliau baginda nabi Muhammad insyaallah wa'alaikum hadirin hadirat kita ini dirindukan oleh beliau baginda nabi baginda nabi pernah duduk majlisan dengan para sahabat beliau bergumam sendiri mengatakan ah babi ah babi mata al-rohum mata al-rohum kekasihku kekasihku kapan aku bisa melihat mereka kapan aku bisa bersama dengan mereka para sahabat masih belum berani bertanya baginda nabi mengulangi lagi ah babi ah babi mata al-rohum mata al-rohum kekasihku kekasihku kapan aku bisa melihat mereka kapan aku bisa bersama dengan mereka akhirnya para sahabat memberanikan memberanikan diri menjawab alas nabi alas nabi ah babi bukankah kami ini kekasihmu wahai rasulullah apa jawab baginda nabi lah kalian bukan kekasihku kalian adalah sahabatku masya Allah para sahabat para sahabat menawarkan diri sebagai kekasihnya dijawab oleh baginda nabi bukan kalian bukan kekasihmu kekasihku lebih kalian adalah ashabi sahabatku akhirnya akhirnya para sahabat penasaran kepada beliau baginda nabi bertanya lalu siapa kekasihmu ya rasulullah baginda nabi menjawab dari sebagian umatku dia tidak pernah bertemu denganku tapi dia beriman kepada aku kata baginda nabi ini bukti kita ini dirindukan oleh beliau baginda nabi kita tidak pernah bertemu dengan beliau baginda nabi tapi kita belajar beriman kepada beliau baginda nabi salah satunya kita datang ke pengajian isra' wal mi'raj yang namanya isra' wal mi'raj tidak bisa ditalal oleh otak kita tapi ditalal oleh keimanan kita ini bukti kita dirindukan oleh beliau baginda nabi kita ini dipanggil-panggil oleh beliau baginda nabi lalu kenapa kita tidak menyambut cintanya beliau baginda nabi dengan kita banyak bersolawat kepada beliau baginda hadirin 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 rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari mari saya mengajak kepada para bapak dan ibu sekalian untuk kita bersama-sama mengagungkan sholawat kepada beliau baginda nabi muhammad insya'allahu alaihi wasabi agar kecintaan beliau baginda nabi disambut dengan kecintaan kita sehingga cinta kita kepada beliau baginda nabi yang akan menyelamatkan kita di yamil kiamat nanti ada satu riwayat baginda nabi sedang menceritakan tentang kiamat para sahabat menangis ketakutan ada satu sahabat yang malah bertanya wahaya rasulullah kapan kiamat itu akan terjadi masya'allahu baginda nabi menyebabkan saya Allah Allah yang mengetahui lalu kenapa kamu bertanya apa bekalmu untuk menghadapi yamil kiamat apa kata para sahabat tadi sahabat tadi yang mengatakan yang bertanya kapan waktunya beliau menjawab kecintaanku kepadamu wahaya rasulullah yang menjadikan modal utama saya untuk menghadapi hari kiamat cinta kecintaan kita kepada beliau baginda nabi muhammadin insya'allahu alaihi wasabi wassalam keimanan kita kepada beliau baginda nabi muhammadin insya'allahu alaihi wasabi wassalam ini yang menjadikan modal kita untuk bisa mendapatkan syafat daripada beliau baginda nabi sehingga kita akan bisa selamat nanti ketika diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah makna daripada kita memperingati isra'al isra'al wal mi'ra sebagian nabi muhammadin insya'allahu alaihi wasabi wassalam kita belajar membersihkan hati kita kita jaga solat kita karena solat itu sendiri juga harus dijaga bab kebersihannya makanya sebelum solat kita disuruh untuk untuk membersihkan diri kita bab kebab kesucian ini harus kita perhatikan terutama kebersihan dan kesucian hati kita dari segala penyakit yang bisa menghancurkan semua amal ibadah kita hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mongol kita bersama-sama belajar untuk selalu menyebut-nyebut namanya melalui bersolawat kepada beliau baginda Nabi karena ini merupakan perintah juga dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita karena selawat itulah yang akan menyelamatkan kita hadirin karena dengan selawat itulah kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau baginda Nabi Muhammad tanpa syafaat daripada beliau baginda Nabi sulit bagi kita susah bagi kita ketika kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang akan kita andalkan apa yang akan kita andalkan hadirin padahal ibadah semua harus dirandasi dengan lillahi ta'ala tapi kita ibadah terkadang li ghairi lillahi tidak pernah kita kadang-kadang menduakan Allah niatnya ingin dipuji niatnya ingin di anggap hebat sehingga lupa bahwa semua ibadah kita karena lillahi ta'ala itu yang akan kita andalkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirin mari kita bersama-sama bersolawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan salawat yang nanti akan kita bacakan kepada beliau baginda Nabi ini akan menjadikan wasilah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni kita untuk memaafkan kita dan wasilah baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam untuk memberikan syafaat kepada kita sekalian karena tanpa syafaat daripada beliau baginda Nabi Muhammad kita ini tidak akan pernah bisa selamat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirin mari kita sama-sama bersolawat kepada beliau baginda Nabi kita bermujadah kepada beliau baginda Nabi yang yang hafal dengan sholawat wahidiyah monggo dibaca sholawat wahidiyah tidak hafal baca sholawat yang lainnya yang disenangin monggo atau membaca kaliman nidah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah sampai akhir hadirin wal hadirin kita tata hati kita kalau kita berhadapan dengan beliau baginda Nabi Muhammadin sholawat wa'ala 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 kita mohon kepada Allah bahwa kita ini orang yang banyak salah banyak dosa tidak punya benang bayangkan apa yang akan kita bertanggung jawaban di hadapan Allah dengan ibadah kita yang rusak ibadah kita yang terkadang tidak diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala kita mohon ampunan kepada Allah betul-betul kita merasa banyak dosa betul-betul kita merasa banyak salah salah kepada Allah salah kepada beliau baginda Nabi salah kepada orang tua salah kepada tangga kepada saudara kalau ada kita hadirin wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.